Intro Oke, sejumpa lagi sama saya di channel ini Kali ini saya mau jelasin apa itu kodek 422 422 itu kayak gini ya Sebelum kamu tahu apa itu kodek 422 Yang biasa dipakai di Fit La Liga Fit La Liga Acakannya adalah biske Tapi menggunakan format kodek 422 Jadi kalau kamu masukkan biskenya di receiver biasa Dia cuma muncul suara Kadang suaranya patah-patah Gambarnya ngeblank Kayak CD rusak ya Ya jadi sebelum kamu tahu apa itu 422 Sama cara membukanya Kamu harus tahu apa itu kodek Kodek adalah suatu software untuk Apa ya Kompresi dan dekompresi ya Seperti kayak winrar Ataupun Kayak apa ya Winzip dan lain-lain Jadi harus ada software tertentu Yang ada Itunya 422 nya Pokoknya Pokoknya Buit ini 4 Kodek 422 Seperti kalau yang di komputer Ada VLC player Ada Kelit media player klasik Ataupun yang lain Kalau di HP ada MX player VLC player untuk Android dan sebagainya Itu bisa Oke untuk cara gampangnya Kalau kita Apa ya Punya Kok langsung tak jelasin Ini ya Ini kan karena Formatnya kan HD Jadi untuk Uplink ke atas kan Membutuhkan Space yang gede Jadi kita harus Masukkan dikompres dulu Ke format yang Biar Kecil lah ya Jadi diperlukan kodek Khusus ya Dalam kasus ini adalah Kodek 422 Seperti kalau kamu punya Uang banyak Misalkan 10 juta 10 juta Kang Goku Akeh lah Kalau enggak Itu kalau itu Kebanyakan ya 2 juta 2 juta Kalau kamu Dalam Ribuan Nah itu bisa tebal Segini Tapi kalau kamu Kompres Dengan Kartu ATM Jadi cuma Satu lembar Itu ya Tapi Untuk membukanya Harus memerlukan Mesin ATM Nah jadi Tanpa ATM pun bisa Transfer-transferan Seperti kamu Kalau membeli Barang-barang online ya Seperti itulah Kira-kira Gambaran besarnya Tentang kodek ya Jadi dalam Kodek 422 ini Bisa dibuka Melalui Tentu saja Ini Laptop ini bisa dibuka Karena Dia bisa diinstalli Dengan VLC player Media player klasik Dan software-software yang lain Tentunya Terus bisa juga Pakai Handphone Handphone Android ya Handphone Android Dia bisa diinstalli Dengan VLC player Dengan cara Web server Untuk Web server Sendiri Ada Beberapa Receiver Yang Bisa Membuka Membukanya Yaitu ada Ini Saya punya Satu Receiver Yang saya gunakan Untuk Tracking Helobox Smart S2 Terus Ada lagi Gatme Com Super Gatme Gatme Com Super Yang 16 Mega 16 Mega Memorinya Terus Ada Skybox A1 Plus Yang ada Plusnya Yang Boxnya Lucu Itu Yang agak Gede Ya Terus Apalagi Ya Mungkin Manhattan Mungkin Ya Manhattan Way Yang ada WV-nya Itu Within WV Di Dalam Terus Yang Tentu Saja Pakai Ini Jelas Bisa Pakai Apa Ini Namanya Ini DVB Card DVB Card Kalau Saya Punya Model Yang USB Tipe TBS 59 80 S TBS 59 80 Dia Bisa Membukanya Dengan Aplikasi Bawaan Dalam Bentuk CD Kecil Instalan Bawaan Pakai DVB Dream Kalau Saya Bukanya Biasanya Nanti Praktiknya Saya Pakai Ini Saja Karena Saya Untuk Receiver Webserver Yang Ada Di Pasaran Indonesia Seperti Skybox A1 Plus Dan Gate Mecom Saya Enggak Punya Kalau Kamu Mau Endorse Silahkan Nanti Saya Praktekkan Langsung Aja Kirim Ke Batam Oke Bro Ya Begitulah Kira-kira Nanti Kita Praktek Setelah Ada Fit Laliga Ini Masih Siang Belum Ada Fit Jadi Untuk Fit Nya Mungkin Belum Aktif Nanti Aja Kita Terangin Dan Kita Praktekan Bersama Oke Lanjut Nah Ini Sudah Nancep Semua Guys Ini Adapternya Kan Dan Mati Nancepin Terus Ini Antena Ini Masuk Ke USB Sudah Keluntang Kelunting Sudah Terus Kita Buka Ini DBB Dream Sudah Saya Install Karena Tadi Ada CD Install Nancep Buka Kita Dibuka Dibuka Hapus Semua Dulu Ini Hapus 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 Ya Kita Scan Lagi Kita Klik Channel Manual Scan Lalu Ini Channel Di 3 Liga Sat Under 3840 38 40 29 720 Lalu Kita Scan Ini Dapat Kita Simpan Channel Oke Sudah Kesimpannya Disini Simpan Ini Terus Kita Masuk Ke Liga Sat Thunder Sat Sat Bayar Tolik Kesimpannya Tiga Kita Tekan Control B Masukkan Pindah Ke Vick C W Terus Kita Masukkan Kode Bisk K Nya 0 E 2 D 235 E FC 6 E 96 Ini Kode Bisk Ya Kosong Kosong Gak Mau Open 0 E 2 D 23 5 E FC FC 6 E 96 Masukkan Ini Kenapa Gerakannya Bongko Ya Ini Karena Dikarenakan Ini Komputer Saya Bosok Ini Membutuhkan Spek Yang Bukan Tinggi Tinggi Banget Sih Ini Karena Laptop Saya Ini Tengok Ininya Gerakannya Ini Aduh Ini CPU Bekerja Terlalu Keras CPU Laptop Saya Karena Ini Laptop Tua Jadi Gerakannya Kayak Gini Jadi Untuk Mendapatkan Gambar Yang Lumayan Oye Minimal Cor I3 Gak Cor Coran Kayak Gini Ini Setelah Model Kayak Gini Ini Bisa Dibikin Full Screen Terus Kamu Colokan HDMI Ke Layar TV Di Mode Full Screen Di Mode Gak Pilih Mana Mode Full Screen Lupa Aku Pokoknya Oke Bro Nah Kayak Gitu Jadi Tidak Cuma Pake DPP Cut Ataupun Pake Helobox Smart S2 Kamu Bisa Pake Receiver Yang Support Web Server Jadi Model Web Server Itu Muternya Itu Pake Laptop Ataupun Handphone Jadi Modelnya Kayak Sistem Di Warnet Jadi Komputer Indoknya Di Tempat Admin Nyimpen File-file Yang Banyak Ataupun Stream Kamu Bisa Puter Di Komputer Klien Yang Kamu Pake Ya Model Kayak Gitu Dengan Format IP Address Dengan Parent Yang Sama Ya Kalau Pengen Dipraktekin Ya Boleh Kirim Receiver Skybox A1 Plus Kesini Ataupun Apa Ya Gatmecom Super Yang 16 MB Memorinya Boleh Disini Kirim Kesini Nanti Kita Praktekin Sama Dongle Wifi Oke Sekian Dulu Sampai Jumpa Kalau Ada Kabar Kabar Yang Lain Bye Bye Abone An Dulu Nanti Dulu